yu 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 welcome back in my channel hello goibers oke kali ini gua mau bahas tentang secret hidden ya ada pulau misterius di Genshin Impact ini nah disini gua record itu satu jam guys jadi disini kalian membutuhkan frost dan juga anemo ya yaitu kalian bisa pakai yang gratisan yaitu karakter utama kita lalu juga ada kaya yang bisa memakai frost alias membutuhkan untuk jalannya ya nah disini kita udah sampai kalian membutuhkan waktu sekitar lima menit kalau enggak salah dan juga untuk disini kalian bisa mendapatkan achievement yang pertama dan direkomendasikan untuk level kalian ini kalau bisa untuk levelnya 40 ya langsung aja kita buka di bagian secretnya ini Secret Island nya ini kalian bisa Mars dan kalian bisa klik untuk namanya ganti Iceland Secret dan juga untuk di bagian sini tuh dibutuhkan untuk level 40 kan karena musuhnya ini damagenya juga ngeri ngeri banget ya ada di level 37 atau 39 aku lupa ini nah disini ada si robot batu batu boleh meokuma ya kalian bisa lawan musuhnya ini di level 30 berapa ini 37 dan direkomendasikan untuk level 40 ya dan juga untuk artifaknya juga fokusin untuk Demek ya jadi defensifnya untuk fighternya itu butuh-butuh banget dan gua pakai support juga disini alias berbara ya karena bisa kalah telah ini untuk yang yang pertama gua memang pakai amper untuk stamina stamina nya itu lebih singkat ya dan disini juga ada book secret dan juga ada tempat untuk hadiah-hadiah kecil-kecilan lah ada common chest dan book secret nya ada dibalik batu ya untuk bebatuan setelah kalian lawan robotnya kalian nggak lawan pun juga bisa disini ada robotnya kalau nggak salah itu ada dua ya dan kita bisa membaca bukunya ini di punya gua ini bahasanya bahasa Cina nggak tahu juga dari temen-temen tuh bahasa Inggris ya cuman di tempat gua kok bahasa Cina ya udahlah lanjut aja yang penting gua hafal lah tempat lokasinya untuk renovasi ya karena gua rekod satu jam itu juga cari-cari tempat lokasinya ya untuk luxurious box nya ada di mana nah jadi gua enggak cari di YouTube-youtube lain asal aja ngegas cari dari sini juga ada untuk wind statu jadi buat kalian nambahin ya wind statu apa ini statu ice of wind nah itu ada namanya disitu dan ini gua record pakai voice juga pakai bahasa-bahasa kayak gini tuh karena gua udah edit dan ada juga common chest disini tuh dan jangan sampai lupa luxurious box nya ada di pecahan kompas ya dibawahnya ini ada kecil tempat lokasinya dan gua buka luxury chest nya aja sial banget karena ada artefak biru yang tenggelam dan gua nggak bisa ngambil guys sial banget kan jadi kita lanjut aja ke mission dan berikutnya yaitu sekarang itu adalah hidden quest nya di hidden quest ini kita ada pecahan setengah untuk kompas ya dan bisa dilakukan ini kurang lebih jam 2 sampai jam 5 pagi kalian nggak usah nunggu karena disini tuh untuk kalau kalian nggak pakai co-op ya alias nggak co-op secara otomatis kalian bisa ganti jam waktu kalian nah di jam waktu kalian kalian masuk ke profil habis itu ke waktu kalian scroll kalian tarik aja jamnya secara otomatis dia bakalan klik oke dan kita berpindah lokasi dimana jam berikutnya kita menunggu sampai jam 2 karena di Genshin Impact ini nggak ada fitur untuk kita tidur ya kita tidur di rumah kayak gitu kan nggak ada jadi kita cuman ganti waktunya aja langsung disini dan jangan lupa untuk hidupin vision kalian dimana kalian cari tempat lokasi lokasinya nah di untuk tempat lokasi yang pertama itu ada di bagian wind statu tadi ya kalian pakai animo untuk hidupin si windnya ini lalu ke bagian kedua itu kalau nggak salah ada di dekat monster robotnya tadi ya dibalik batunya ini nah disini ada tempat lokasinya bebatuan ya bebatuan kok kok bebatuan sih tebing yang kosong ya lalu kita pakai si frost dan juga siapa itu animo untuk hidupin kita naik juga untuk naik di tebing ini tadi yang pertama kita ngambil wind statunya ya di sini di atas nah di atas ini tuh kalian hidupin skillnya animo skill 1 skill angin untuk ngambil hadiahnya ya dan dibalik bebatuan ini ada juga untuk monster robotnya di samping kanan itu guys nah kita ambilnya itu di bagian ini kita stroke untuk frostnya lalu kita wind kita hidupin dan kita dapat secara otomatis untuk questnya ini bakalan kehidup ya dan monster utamanya alias boss utamanya wind statu hipotasis itu bakal muncul di sini dan area gelombangnya udah berubah menjadi seperti angin topan ya gunakan animo untuk hidupin si tadi itu frost di jam jam 2 sampai jam 5 pagi lah di sini tuh dan kita gunain animo ini buat hidupin si bossnya ya kita cari wow oke nah kita ngelawan si bossnya ini guys bener-bener sakit karena gua masih aventure rank 23 dan juga karakter shift gua itu masih kurang lebih 40 lah level 40 tapi artifactnya bener-bener masih kecil ya karena masih level 23 aventure rank itu secara otomatis kalian dapatin chestnya juga masih dikit-dikit banget tuh guys jadi gua ngelawan bossnya ini masih lama banget kurang lebih lama banget lah untuk ngalahin bossnya nah untuk boss yang pertama ini dia kan kabur secara otomatis kalian juga harus pindah untuk cariin si dia karena Paimon masih penasaran ada apa sih dibalik semua ini ya kan untuk hadapi ini pun juga belum kelar karena kita harus pindah lokasi ya jadi kita pindah lokasi ke lokasi yang kedua secret hidden questnya ini masih pindah jadi yang pertama kita hidupin itu di secret Iceland lalu kita move pakai moving speed yang ada di Genshin Impact langsung ya quest win nah kita ikutin daerahnya kita lanjutin kita tunggu kita tunggu dan strepet oke dan kita masuk masuk ke portal 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 lingkaran tersebut sampai ke tempat lokasi di bagian musuh yang kedua guys di musuh ke bagian kedua ini juga ada untuk secret piece kompas juga ada disitu guys dan gua lupa untuk skip di bagian ini jadi karena gua kesukaan ya karena tempatnya wow keren banget ini winnya banyak banget lingkarannya itu guys jadi kita masuk ke thousand simple temple alias apa itu temple candi ya ada candi ribuan candi disini tuh wow kayak prambanan aja ya atau candi borobudur ya tapi bukanlah pastinya jadi disini itu ada statue alias patung-patungnya anjis oke kita pindah ke tempat lokasinya di bagian tempat ini guys kita turun dulu untuk ngelawanin percil-percil ini ya minion-minion adek-adek ini ya kita ngelawan musuh anak-anak buahnya di lokasi disini dan gua belum ternyata terluka gua belum bukain tempat lokasi ini belum clear dan gua masih dapetin comment chestnya juga jadi gua belum pindah-pindah buat muter-muter itu kalian ngelawan bossnya lagi di bagian sini itu dan dibutuhkan juga jam 2 pagi sampai jam 5 pagi guys jadi jangan lupa untuk masuk ke bagian menu lalu ke bagian time dan klik ok setelah kalian move jamnya cara otomatis kalian nunggu jam tersebut dan juga bakalan kelar untuk jam penungguan tersebut dan langsung aja lanjut ke bagian clear monsternya nah di monster tersebut kita menemuin prasasti dimana kalian bisa gunain vision lagi untuk hidupin tempatnya ya ada 4 lokasi di bagian vision ini dan kalian harus bukain ini juga seperti di sacred iceland tersebut ya dan setelah kalian clear untuk musuh-musuhnya ini kalian bakalan opening lawan boss battle yang tadi di bagian sacred iceland yang pertama karena kadernya dia kabur gua kira darahnya bakalan berkurang kayak tadi ya eh kagak ternyata masih full guys sial banget kan setelah kita dapat kita ganti anemo lagi untuk hidupin ya dan kita ganti anemo lalu kita masuk wow jangan deket-deket langsung aja kalian first pake skill kalian sial banget gua kedeketan ini nah disini kita ngelawan bossnya langsung ya sial di bossnya ini eyes of the storm dia memakai anak buah juga disini ada anak buah-anak buahnya yang slime-slam wind tapi gak masalah karena kita pake barbara disini karena barbara menggunakan healing dimana dia seperti ah lupa aku namanya geoculse itu siapa ya aku lupa karakternya ah lupa gak masalah jadi kita upgrade in dan kita bakalan bilang sama pade-pade tua diarahin setelah itu nah kita ambil hadiahnya dan gua bicara sama benih kompasnya ini setengah kompas dari bagian tempat temple of thousand temple ini setelah itu kita bicara sama pade tuanya itu tadi ya dan kita bakalan dapetin hadiahnya dari teka-teki tersebut jadi disini tuh seperti puzzle Genshin Impact ya puzzle time Genshin Impact alias ah lo kasih puzzle kayak gitulah karena banyak banget teka-teki dari puzzle di Genshin Impact ini juga guys nah kita dapetin hadiah yaitu kalo gak salah itu achievement dan juga morah yang sangat kita butuhin jadi achievementnya ini keajaiban dunia sangat dibutuhin banget ya buat ngelengkapin hadiah-hadiah kalian terima kasih pengembara aku akan menemukan saat aku sudah siap oke dan ternyata udah finish dan kita mendapatkan achievement lalu juga ada untuk primogen dan morahnya 60 ribu guys so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye 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 hmm 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 Terima kasih telah menonton